Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan Mari kita berdoa bersepakat Tuhan terima kasih hari ini Tuhan Kami mau menyembahmu Tuhan bersama-sama Tuhan Karena kami tahu ya Tuhan Engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan Mari Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan Yang menyembah Tuhan saat ini Biarlah semua boleh mengalami hadirat dan kuasa ilahi Mengawat, menyembuhkan setiap orang yang sakit Memberikan kelegaan kepada setiap orang yang berbeban berat Betul-betul kami hanya datang kepadamu Tuhan Sebab kami tahu hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur Haleluya, amin Betul-betul kami hanya dapat kami andalkan Tuhan Betul-betul kami hanya dapat kami andalkan Tuhan Hanya engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Sembah engkau Yesus, hanya engkau. Allah di hidupku, sebut tiada yang lain, hanya kami. Hanya engkau Tuhan, selamanya kau tetap alam. Walau dunia semua berpencah. Sebuah berpencah, tak tergoyahkan kau tetap alam. Mari bapak ibu yang di rumah, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dasyata. Katakan betapa dasyata. Betapa dasyata engkau Tuhan, mencipta segala yang hadas. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Sungguh tak terselami, tak terselami pikiranmu. Tak terukur panjang setiamu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Kusama engkau Yesus, hanya engkau. Hanya engkau, hanya engkau. Allah di hidupku, sungguh, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya engkau. Semuanya kau tetap melangkan Walau dunia semua berconca Semua berconca Katakan tak tergoyakan Katakan tak tergoyakan Semua kau Semua kau Yesus Menyelah kau Halah hidupku Tidak ada yang lain Hanya kami Tuhan Hanya engkau Tuhan Selamanya kau tetap melangkan Walau dunia semua berconca Tak tergoyakan Tak tergoyakan Kau tetap melangkan Kau tetap melangkan Tuhan ku katakan Kau sempat engkau Hanya engkau Hanya engkau Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Allah di hidupku Amin Tidak ada yang lain Hanya kau Tidak ada yang lain Hanya engkau Tuhan Tidak ada yang lain Hanya engkau Tuhan selamanya Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Mari kita sembah dia. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Sebab kebesaranmu melatasi lahir. Sebab kemuliaanmu dinyatakan di segala bahasa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau takkan tergoncang, kau takkan tergoncang. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari tinggikan dia. Mari lagu berdia, mari sempat Raja. Raja, Raja, kami yang muria. Kau mintaankan goyang bersamamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Tuhan. Kau alayang mencari, selalu besar. Ini k あ sal ketari, kami tiap hati. Terpujilah namamu, sangat mati. Terpujilah namamu, tiap hati kecewa. Kau alayang mencari, kayak satityaku. Terpujilah namamu, tak silap. Kau tetap melalak menolongku Walau sepuluh ribu repah di kananku Takkan kukoyang sebab Yesus Walau seribu repah Walau seribu repah di kisi Kau tetap melalak Kau tetap melalak menolongku Walau sepuluh ribu repah di kananku Takkan kukoyang sebab Yesus Sentanku Tidak pernah ku ragukan Kasih setiapmu ya Tuhan Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan Tak pernah kau tinggalkan Tak pernah ku Kau tetaplah ala pengeluhku Walau sepuluh ribu rebah Dibatanku, takkan ku goyang Walau seibu rebah Kau tetaplah ala pengeluhku Walau sepuluh ribu rebah Dibatanku, takkan ku goyang Sekali lagi, lebih percaya lagi ngatakan Walau seibu rebah Walau seibu rebah Kau tetaplah ala pengeluhku Walau sepuluh ribu rebah Dibatanku, takkan ku goyang Sebagai su, takkan ku goyang Tanganku goyang Sebagai su, katakan aku Tak akan goyang Tanganku goyang Tak akan goyang Tak akan goyang Tak akan goyang Aku yang setia Aku yang setia Aku yang setia Aku yang setia Nyanya yang sama aku Kami takkan goyah Kami takkan tenang Yesus berdolong Selamatlah Selanjutnya Tawalah kami mengolongku Walau sepuluh ribu rebadikan aku Takkan kukoyang sebab Yesus Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku Haleluya Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku Takkan kukoyang sebab Yesus serta ku Tuhan dan menjadi kuat Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu selamat pagi Semuanya Dimanapun Anda berada Saya mengharapkan semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja Hari ini saya akan membagikan sharing tentang bagaimana kita membagikan visi kita bukan ketakutan kita Kita akan membaca di dalam bilangan 13 Ati yang ke 31 sampai 33 Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat daripada kita Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka Dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai Adalah suatu negeri yang memakan penduduknya Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa Dan kami lihat diri kami seperti belalang Dan demikian juga mereka terhadap kami Bapak Ibu kita sudah sering mendengar cerita dari firman ini Dimana Musa menyuruh ke 12 pengintai yang terdiri dari 12 suku bangsa Israel Untuk mengintai negeri perjanjian yang akan mereka tempatin Negeri ini dijanjikan oleh Tuhan berlimpah susu dan madu Tentunya sebelum berangkat ke sana Musa menyuruh ke 12 suku ini Tapi apa yang terjadi? 10 pengintai ini setelah melihat dan mengintai akan negeri tersebut Mereka melihat satu hal yang mencemaskan mereka Mereka ketakutan, mereka melihat raksasa, mereka melihat orang-orang yang besar Yang memakan mereka, bahkan mereka melihat diri mereka sendiri seperti belalang Dan mereka merasa ketakutan dan mereka merasa tidak mampu bisa mengalahkan mereka semua Apa yang terjadi? Mereka mengatakan hal seperti ini, hal-hal yang buruk, hal yang busuk kepada Musa dan bangsa Israel Yang terjadi adalah bangsa Israel akibatnya bersungut-sungut Dan mereka ketakutan dan mereka mengomel akhirnya Dan mereka berbicara kepada Tuhan bahwa lebih baiknya kembali kepada Mesir Mereka menuntut Tuhan, kenapa sih kita harus dibawa ke tempat ini Apa Tuhan itu mau kita itu mati di padang gurun Apa Tuhan mau mati kita lebih sengsara Enakan di Israel, enakan di Mesir, masih ada makanan Lebih baik kita kembali ke Mesir Itu hanya gara-gara ucapan dan perkataan dari bangsa dari suku yang ke-10 ini Bapak Ibu kita melihat dampaknya Kita yang ke-10 ini berkata kita tidak bisa menyerang bangsa itu Mereka lebih kuat daripada kita Saudaraku sebenarnya disini orang yang selalu berkata saya tidak bisa Dan orang yang selalu berkata saya bisa Itu sebetulnya sama saja keduanya Sebab ketakutan diri kita sendirilah yang menciptakan visi itu Hal itu terjadi pada Ayub Pada saat Ayub berbicara Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangin aku Nah beda dengan ada dua orang dari suku ini Yaitu Joshua dan Caleb Joshua dan Caleb Yang memberitakan tentang kabar baik Mereka sama-sama melihat Tetapi yang disampaikan oleh Joshua dan Caleb itu berbeda Karena visi yang dipunyai oleh Joshua dan Caleb itu berbeda Kita lihat di ayat yang di awal-awal ya Coba kita lihat Ayat yang ke-30 Ayat yang ke-30 ya Kemudian Caleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa Katanya tidak Kita akan maju dan menduduki negeri itu Sebab kita pasti akan mengalahkannya Ini Caleb Caleb mempunyai visi yang dari Tuhan Dia bisa menentramkan bangsa Israel Untuk tidak takut dan untuk tidak cemas Kita lihat Joshua Apa yang dilakukan oleh Joshua Kita melihat ayat yang ke-6 Bilangan 14 ayat yang ke-6 Tetapi Joshua bin Nun dan Caleb bin Yifun Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya dan berkata Kepada segenap umat Israel Negeri yang kami lalui untuk diintai ini adalah Luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan kepada kita Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri Yang berlimpah-limpah susu dan madunya Sudara 12 orang ini berangkat bersama-sama mengintai Melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Untuk didudukkan bangsa Israel Tetapi yang 10 orang ini berkata Sehingga membuat ketakutan bangsa Israel Sehingga bangsa Israel kepingin balik lagi ke negeri Mesir Tetapi dua orang ini Joshua dan Caleb Dia tidak takut Dia justru menentramkan bangsa Israel itu Tidak usah takut Ayo kita tetap maju Kita pasti bisa mengalahkannya Kita pasti bisa menduduki negeri itu Kita pasti bisa menikmati tanah perjanjian itu Yang berlimpah susu dan madunya Bukankah Tuhan sudah berjanji Bukankah Tuhan sudah menyatakan penyertaannya Selama ini bangsa Israel sudah disertai Keluar dari bangsa Mesir Tetapi saudara demikian juga dengan kita Hari-hari ini apa yang kita pandang ke depan Raksasa-raksasa di depan kita begitu menakutkan Ayub sendiri bilang Apa yang ku takutkan Apa yang ku cemaskan Itu yang mendatangi aku Saudara jangan cemas Saudara jangan takut percaya Kalau dulu Tuhan sudah tolong bangsa Israel disertai Keluar dari tanah Mesir Tentunya sampai sekarang juga Tuhan akan menyertai Kalau Tuhan sudah bilang bahwa Engkau akan menuju menikmati Tanah yang berlimpah susu dan madu Percayalah imani Imani itu bahwa kita akan pasti menikmati Susu dan madu itu Satu-satunya adalah jangan berontak Jangan memberontak Biarlah hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan Kita nurut saja Hidup kita ini berkenan supaya kita boleh menikmati janjinya Tuhan itu Bapak ibu seringkali di hadapan kita Kita ini dihadapkan dengan hal-hal yang sulit kita berpikir di depan gak ada makanan Di depan gak ada pekerjaan Aku hopeless Aku akan mati Karena aku gak punya apa-apa Apalagi sekarang jamannya Omikron meningkat Oh lebih Lebih takut lagi ya Dulu sudah menurun COVID-19 sekarang meningkat lagi Ketakutan itu muncul lagi ya Yang kita pikirkan Rasanya kita sudah Sudah gak Gak ada lagi harapan ya Kita merasa gak bisa apa-apa lagi Kita takut Kita cemas ya Saya mau sharing Satu minggu yang lalu Kami bertemu dengan seorang Bapak Seorang Bapak ini Berkata kepada kami Begini Karena waktu itu Kami Ya adalah Sesuatu Untuk menolong Bapak ini Nah Bapak ini bilang kepada kami Bilang seperti ini Tadinya Saya itu sudah berharap Hari ini Saya mau naik pesawat Dan pesawat itu jatuh Sehingga saya mati Karena apa Dia sudah gak punya harapan Dia sudah gak punya Kesukaan untuk hidup Dia sudah cemas Dia bilang Ibu Bapak hari ini Saya gak bisa membayar listrik dan air Bapak dan Ibu datang Untuk menolong saya Saudara Orang yang gak punya harapan Itu kasihan sekali Kita punya Tuhan Yesus loh Bapak Ibu Saya kuatkan Bapak ini Bapak Jangan takut Bapak ini punya Tuhan Asal percaya Asal Punya iman Yang positif Jangan katakan hal-hal yang buruk Tentang diri kita Jangan katakan kita ini serangga Kita ini belalang Kita ini gak bisa apa-apa Apa yang bisa kita kerjakan Kita kerjakan Ya Tuhan akan mengertai Ingat Hal-hal yang di belakang kemarin Tuhan sudah berbuat Banyak untuk kebaikan kita Ya Jangan takutkan hal-hal ke depan Bu bagaimana ke depan ini Saya gak punya beras Saya gak punya pekerjaan Saya gak punya pendapatan lagi Bu Untuk hidup ke depan Saya takut Bu Jangan ucapkan Ya Realitanya kita menghadapi Seperti demikian Tapi kita teriak Kita minta tolong Ya Kita tenteramkan jiwa kita Hai jiwaku Jangan engkau takut Engkau punya Tuhan Yang menguatkan engkau Ya Semangat Ya Nah itu visi yang dari Tuhan Yang ditaruh dalam hidup kita Hati kita Ayo Kita mau seperti Joshua dan Kelp Ya Kita menenteramkan Teman-teman kita Yang sekarang ini lagi terpuruk Yang gak punya harapan Yang cemas Yang ketakutan Yang banyak raksasa-raksasa Yang akan menelan hidup kita Ya Kita seperti mereka Jangan seperti 10 pengintai Yang mengatakan kabar busuk Kabar jelek Ya Kabar yang membuat orang lain terpuruk Tapi katakan Yang seperti Joshua dan Kaleb Yang menenteramkan Ya Yang membuat orang lain punya harapan Yang membuat orang lain bangkit semangatnya Ya Kita jadi berkat Buat orang lain Ya Ayo kita berdoa Saya mau berdoa untuk Teman-teman Bapak Ibu Dimanapun berada yang saat ini terpuruk Ya Saya gak mau memberitakan kabar jelek Saya gak mau memberitakan kabar ketakutan Saya gak mau memberitakan Membuat Anda cemas Tapi hari ini Saya mau memberitakan Bahwa ada Tuhan Yesus Yang menjadi penolong Buat saudara dan saya Ya Ada Tuhan Yesus Yang menjadi pengharapan Buat saudara dan saya Percayalah kita pasti akan menikmati Susu dan madu itu berlimpah-limpah Asal kita gak berontak sama Tuhan Percayalah penyertaan Tuhan itu Selalu buat kita Buat kita Yang menaruh iman percaya kita Sama Tuhan sepenuhnya Kita berdoa ya Tuhan Yesus Bapak kami yang baik Terima kasih Tuhan Hari ini Engkau sudah mengingatkan kami Tentang firmanmu Tuhan kami percaya Kami mengucap syukur Kami memiliki Engkau Sebagai Tuhan Dan kekuatan kami Tuhan Kami percaya Tuhan Kalau dalam setiap perkara kami Dalam masalah kami Dalam keterburukan kami Tuhan Engkau tetap menolong kami Engkau tetap menjadi kekuatan kami Tuhan Kami berdoa untuk teman-teman kami Saudara-saudara kami Yang hari ini lagi terpuruk Yang lagi putus asa Yang lagi mau bunuh diri Tuhan Engkau patahkan semua hal-hal negatif itu Di dalam nama Tuhan Yesus Kiranya Engkau berikan roh sukacita Mereka mendengarkan kabar baik ini Tuhan hari ini Mereka tidak jadi bunuh diri Tuhan Mereka mempunyai pengharapan yang kuat Mereka boleh bangkit Tuhan Mereka boleh Jiwanya boleh ditenteramkan Dan boleh sukacita Boleh memandang Engkau Sebagai Tuhan yang memberikan damai sejahtera Memberikan susu dan madu yang berlimpah-limpah Buat kami yang tidak memberontak kepada-Mu Tuhan Terima kasih ya Bapak Terima kasih Kami memberkati teman-teman kami ya Bapak Dimanapun berada Kami juga berdoa Tuhan Untuk teman-teman kami Saudara kami Dimanapun berada sekarang ini Yang terpapar sakit Covid Apapun jenisnya Omikron dan lain sebagainya Tuhan Engkau sumber penyembuh kami Engkau dokter di atas segala tabib Tuhan Engkau turun tangan Dan Engkau menyembuhkan Tuhan Terima kasih Kami tetap punya Engkau Sebagai Tuhan Dan penyembuh kami Terima kasih ya Bapak Terima kasih Engkau memakai semua dokter Engkau memakai semua perawat Tetap tegar dan menolong setiap pasien Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak kami berdoa untuk para hamba-hambamu Dimanapun berada Kiranya Engkau juga menyertai mereka Tuhan Engkau mampukan mereka Tuhan Untuk memberitakan kabar baik Dimanapun mereka berada Mereka menjadi saluran berkat Tuhan Dimanapun mereka berada Engkau juga menyertai Melindungi Dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan Para hamba-Mu Tuhan Engkau tidak akan membuat mereka kelaparan Engkau tidak akan membuat para hamba-Mu Kekurangan Tuhan Karena Engkau Yang menyediakan setiap kali kami membutuhkan Tuhan Terima kasih Allah Terima kasih Engkau baik banget Tuhan Terima kasih Tuhan Amba berdoa untuk bangsa dan negara kami Kami memberkati bangsa dan negara ini Tuhan Engkau melepaskan bangsa kami Dari segala kejahatan Orang-orang yang berusaha memecah belak Yang mengajakkan bangsa kami Tuhan Tuhan kau Buang semua orang-orang yang teroris Tuhan Yang ingin Tuhan memporak-perandakan Yang menghancurkan memecah belakang Bangsa kami Tuhan Amba berdoa untuk Pak Jokowi Tuhan Juga wakil Bapak Presiden Pak Maruf Amin Juga para menteri Kami memberkati para pemimpin kami ini Tuhan Dengan berkat takut akan Engkau Tuhan Dengan hikmat-Mu Tuhan Kami percaya Tuhan Para leader kami Para pemimpin kami Akan bisa memimpin bangsa dan negara kami Tuhan Dengan arif dan bijaksana dan hikmat daripada-Mu Tuhan Terima kasih ya Bapak Terima kasih Segala hormat kami Tuhan Hanya kami naikkan kepada-Mu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Amin